Halo, selamat datang di channel review Komi dari Tokobuku Binasaha Hari ini kita akan review Komi Juru Masa para Maiko Jadi kalau bagi yang sudah tahu ya Maiko itu istilahnya kayak Geisha yang masih dalam proses belajar di Jepang Jadi di Jepang itu kan budaya mereka ada namanya Geisha Nah Geisha sudah pro-nya Jadi kalau Maiko itu masih dalam tahap pelatihan, training Jadi mereka ada training seperti nyanyi, berpuisi, memainkan alat musik, menari, macam-macam deh Nah jadi ceritanya bukan tentang Geisha-nya ataupun Maiko-nya Tapi ini kisah tentang Juru Masa Jadi para Maiko itu tinggal di satu Wisma Jadi kisah tentang Juru Masa ini Jadi kita lihat ya belakangnya Ini adalah kisah sebuah Wisma di distrik bunga yang terletak di tengah kota Kyoto Kiyo seorang gadis berusia 16 tahun bekerja sebagai Juru Masa di Wisma tersebut Ikutilah keseharian Kiyo di dapur menghidangkan masakan sederhana Namun penuh kehangatan bagi para Maiko yang hidup di dalamnya Nah jadi dari sinopsisnya kita bisa tahu ya ceritanya seperti apa Seperti ini Nah gambarnya ya Jadi buat para penggemar komik masakan Saya rekomen kenapa Kita bisa tahu ya Orang Jepang itu kesehariannya Masakannya seperti apa Cara masaknya Terus culture-nya, budayanya Jadi sebenarnya baca buku-buku yang seperti ini ya Kita bisa sedikit banyak belajar tentang budaya mereka seperti apa Kenapa mereka suka banget bikin onigiri Terus ada kroket ya Kayaknya di setiap komik yang Baik tentang ada makanan atau enggak ya Selalu ada kroket Kroket Jepang yang begitu terkenal Ya kan Nah jadi Saya rasa ya komik ini Worth ya untuk kita yang suka tentang Budaya Jepang Ataupun yang kita pengen lebih tahu tentang budaya Jepang Jadi so far ya ini sudah diterbitkan Kalau enggak salah sampai volume ke-5 apa ke-6 ya Saya udah lupa Tapi ini saya ambil buku pertamanya Oke Nah jadi buat para penggemar komik Masak Hobi masak Silahkan Ataupun kita yang suka lapar ya Boleh Biar kilafnya lebih maksimal Oke Jadi disini kita lihat girls komik ya Tapi ya Sudah ya namanya komik itu Tergantung siapa yang pengen baca Ya silahkan saja sih Enggak ada batasannya Ya 12 plus Ataupun ya bagi kita yang mau pengen cari Komik ya untuk anak kita ya Keponakan kita misalnya ya Boleh Oke Jadi ya sekian ya review komik dari kami Terima kasih